Setelah izin dikeluarkan di Subjawa Tengah pada tanggal 19 Juni lalu dengan cakupan wilayah se-Jawa Tengah, pengadaan taksi konvensional pun diharapkan menjadi fasilitas umum tambahan di Kabupaten Pati. Sangat menyesuaikan itu. Dibutuhkan bahwa fasilitas kota itu sangat... Kalau kita mau mendatangkan orang-orang dari luar, saya pikir untuk fasilitas, saya yakin itu. Daya tarik? Daya tarik salah satu. Karena kita di Kudus sudah ada, di Cepara juga sudah ada, di Blura juga sudah ada. Mesti itu kita ikutin. Seharusnya pemerintah Kabupaten Pati memperhatikan aspek lingkungan fasilitas umum lainnya. Sosialisasi harus segera direalisasikan supaya tidak timbul permasalahan baru. Oksandro Rajai, Simbalema TV, melaporkan. . Selamat malam.